Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba disebut terlibat dalam pengaturan izin usaha pertambangan yang diduga milik Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Tanggap pihal tersebut menantu Presiden akan sampaikan mengikuti hasil putusan sidang. Nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu muncul saat sidang kasus suap dan gratifikasi ex-gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba di pengadilan negeri Ternate. Anak dan menantu Presiden ini dianggap miliki bisnis tambang di Halmahera dengan sebutan Blok Medan. Nama Bobi Nasution diungkit oleh Kepala Dinas ISDM Maluku Utara, Suryanto Andili, yang hadir sebagai saksi di persidangan. Kode Blok Medan digunakan dalam menguluskan pengurusan izin tambang nikel. Pak Ucu yang bisa menerangkan, seperti apa. Karena itu kan berdasarkan keterangan informasi dari Pak Ucu seperti itu. Tadi ada pertemuan di Medan itu benar ya? Tadi kan Pak Suryanto Andili kan ngomong, ya ada pertemuan itu. Dengan Pak Wali Kota Medan? Ya beliau kan juga membincangkan hal itu. Wali Kota Medan ini yang dimaksud? Kita lihat menantunya Pak Presiden? Ya, bukan Bapak 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 tahu sendiri. Tanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution angkat bicara. Bobi mengatakan dirinya merasa tidak etis mengomentari pernyataan itu. Sementara KPK belum terima informasi soal nama Bobi dan Kahyang dalam keterlibatan kasus korupsi Gubernur Maluku Utara. Kalau terkait itu kita kembalikan ke Jaksa Penuntut Umum. Apabila memang keterangan saksi yang dimasuk itu betul-betul dibutuhkan dalam rangka memperkuat keyakinan hakim untuk memutus perkarnya, tentunya dapat dilakukan pemanggilan sebagaimana tadi sudah ada jurisprudensinya ya. Pihaknya juga akan menunggu analisis dari JPU KPK untuk lakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.